Intro Salam sejahtera rakyat Malaysia, berita hari ini Jika setiap kali bencana keluar KWSP habis simpanan tua rakyat Simpanan tua rakyat akan habis sekiranya setiap kali bencana alam banjir pengelolaan KWSP Dibenarkan kata Kementerian Keuangan Menterinya Datu Sri Tengku Zafrul mengakui terdapat besakan individu berkepentingan yang mahu menggunakan isu KWSP sebagai modal politik Namun, kerajaan juga perlu mengambil kira kebajikan rakyat dan mendakwa desakan tersebut dibuat secara melulu tanpa analisis dan perkiraan rapi Kita tidak boleh membenarkan pengelolaan KWSP untuk semua bencana Hampir setiap tahun negara dilanda banjir, mungkin akan ada bencana lain seperti tanah runtuh, kebakaran, dan sebagainya Kalau untuk setiap bencana ini kita nak keluarkan simpanan KWSP Sampai bila-bilapun simpanan hari tua ini tidak tercapai matlamatnya Hakikatnya hampir 50% atau kira-kira 6 juta pencarum mempunyai baki caruman kurang daripada RM10.000 katanya dalam satu kenyataan di Facebook hari ini Jelasnya, tiga program pengelolaan khas Ailestari, Aisina, dan Aicitra sebelum ini hanya langka jangka pendek serta bersifat sementara akibat pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia Tenggu Zafrul berkata ketika ini ada ahli KWSP yang sudah membuat pengelolaan sehingga RM71.000 Melalui tiga pengelolaan khas berkenan dengan jumlah keseluruhan membabitkan RM101.000 Beliau berkata jika kerajaan terus membenarkan pengelolaan khas demikian Tidak diketahui apa yang akan terjadi pada simpanan hari tua pencarum terbabit Katanya golongan terbabit termasuk 74% Bumi Putra tidak akan mendapat faedah Jika kerajaan membenarkan pengelolaan tambahan Aicitra seperti didesak sesetengah pihak membabitkan simpanan RM10.000 Lebih memimbangkan lagi 79% daripada golongan yang mempunyai simpanan kurang RM1.000 juga adalah Bumi Putra Percayalah dalam menggubal dasar kerajaan perlu bertanggung jawab dalam memastikan kebajikan bukan saja jangka pendek Tapi juga kesejahteraan jangka panjang yaitu untuk anak cucu kita kelak katanya Dalam membantu mangsa bencana termasuk banjir yang berlaku baru-baru ini Tenggu Zafrul berkata secara keseluruhannya banyak bantuan dihuruhkan kerajaan bagi membantu rakyat Beliau berkata antaranya bagi membantu aliran tunai golongan B40 dan M40 Kerajaan juga sudah menyeluruhkan bantuan berjumlah RM10, bilion melalui bantuan perhatian rakyat Bantuan khas COVID-19 dan juga bantuan kehilangan pendapatan yang dimanfaatkan kira-kira 11 juta penerima Selain itu beliau berkata kerajaan turut menyeluruhkan bantuan wang isan yang ditingkatkan kepada RM1.000 Kepada mangsa banjir baru-baru ini serta pelbagai jenis bantuan lain seperti bantuan untuk membeli perkakasan elektrik Bantuan untuk membaiki kendaraan diskaun sehingga 50% terhadap alat ganti kereta Pembiayaan pada kadar faedah sifar peratus, muratarium dan banyak lagi Tujuan GWSP adalah tidak lain dan tidak bukan untuk persediaan masa tua Apabila kudrat terus bekerja mula berkurangan Perlu kita ketahui adalah amat penting rakyat kita memiliki persediaan hari tua karena tidak lama dari sekarang Yaitu pada 2030 Malaysia dijangka mencapai status negara tua Ini bermaksud jangka masa 8 tahun saja golongan pesera dan warga tua akan merangkumi 15% atau lebih 5,3 juta daripada penduduk negara 8 tahun bukanlah lama, ini bermakna mereka akan memerlukan simpanan yang lebih banyak untuk membiayai sara hidup selepas bersara katanya lagi Sekian berita hari ini, terima kasih